Assalamualaikum, selamat datang di channel Wagelang Flasher kita eksekusi lagi Samsung dengan kasus terkunci akun Google ini ada Samsung Galaxy A03 dengan chipset Spectrum atau Unisoc sebetulnya tadi kita sudah coba menggunakan metode test point tapi tidak konek-konek akhirnya kita gunakan metode server saja untuk menggunakan jasa remote bypass akun Google pada ponsel Samsung via server kita membutuhkan aplikasi namanya USB Redirector dan disini kita sudah punya aplikasi klien USB Redirector oke kita jalankan dulu aplikasi klien USB Redirector kemudian kita tunggu sebentar disini kita pilih next saja lalu akan muncul kolom untuk mengetikkan URL nah disini teman-teman bisa ketikkan URL servernya atau teman-teman bisa menggunakan jasa remote service dari Magelang Flasher jadi jasa service online kami langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi begitu ada perintah menghubungkan ponsel ke komputer yaitu perintah nomor 1 plug your USB device langsung saja kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi menyala jadi ponsel tidak perlu kita matikan kita tunggu sampai ponsel ini terbaca oleh USB Redirectornya kemudian kita sampai di tahap kedua waiting for technician to start servicing kemudian yang nomor tiga adalah proses bypass akun Google-nya servicing your device kita tunggu sebentar sampai proses bypass akun Google-nya selesai teman-teman bisa menggunakan jasa service online kami dengan menghubungi nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi metode ini bisa bekerja untuk semua seri Samsung baik itu seri yang paling baru sekalipun dengan versi Android yang paling baru sekalipun dengan versi keamanan yang paling baru juga metode ini masih bisa dilakukan sampai saat video ini kita posting di channel Magelang Flasher untuk proses bypassnya juga tidak lama mungkin hanya sekitar 1-2 menit prosesnya sudah selesai jika sudah masuk tahap keempat maka bypass akun Google pun sudah berhasil ketika ponsel tidak restart otomatis maka kita bisa matikan manual ponselnya langsung saja kita cek hasilnya memang setelah tampilan di sini masih di tampilan memverifikasi akun namun kita tinggal merestart saja ponsel ini tekan tombol power kita pilih mulai lagi dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai ketika ponsel menyala maka akun Google sudah terbypass maka sekarang tinggal kita setup aja ponsel ini sampai ke tampilan menu mau teman-teman hubungkan ponsel ke jaringan internet ataupun setup secara offline juga bisa kita bisa melewati dulu bagian-bagian yang tidak penting pada saat proses setupnya ini dan kebetulan ponsel masih terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi kita tunggu sebentar sampai proses loading-loadingnya selesai kemudian sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun yang muncul adalah halaman akun Google dan halaman akun Google ini bisa kita lewati saja untuk melanjutkan proses setupnya sampai ke tampilan menu sekali lagi metode ini bisa kita gunakan untuk semua seri Samsung Samsung lawas Samsung setengah lawas Samsung paling baru mungkin Samsung yang belum keluar kita tidak tahu ya oke kita lanjutkan dulu setupnya bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa service online kami bisa langsung WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ini dia di bagian terakhir kita pilih keluar dari proses saja lalu ponsel berhasil masuk ke tampilan menu Samsung Galaxy A03 sudah berhasil kita bayi pas dengan metode yang paling mudah di dunia terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati